permasalahan paskibraka di Sulawesi Barat menjadi viral di berbagai media di tanah air agar permasalahan seperti itu permasalahan tersebut menjadi pembelajaran Indonesia untuk kedepannya bahwa yang mengikuti paskibraka untuk menjadi paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka nasional yang diadakan setiap tanggal 17 Agustus setiap tahunnya terpilih putra putri terbaik bangsa dari seluruh Indonesia agar prosedur dan peraturan yang ditetapkan agar diikuti karena ini merupakan putra putri terbaik yang terpilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka di standar negara pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya seperti di Sulawesi Barat yang seharusnya berangkat adalah siswi kelas 11 SMA Negeri 1 memasah Sulawesi Barat Kristina ternyata diganti orang lain yang bersangkutan dikatakan COVID setelah keluarga mengadakan pemeriksaan mandiri ternyata negatif hal ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita semua agar penutupan kesalahan ini dapat disesaikan dengan baik terima kasih